Hai guys balik lagi di Yusaku Atik, hari ini aku mau nge-review ini adalah pakan yang lagi viral banget karena pakan ini tuh agak-agak nyentrik ya gengs Jadi disini ada pouch yang banyak banget ini ada 16 model pakan yang dia itu berisikan kapsul gengs Nah jadi disini ada apa aja sebenarnya ini produk agak lama tapi dia mengeluarkan produk-produk baru juga nih gengs Jadi disini adalah kapsul yang berisikan krep jadi ini baby krep terus ada lagi ini itu isinya shrimp jadi adalah udang Terus yang kemudian ini ada mealworm jadi mealworm itu kalau aku nggak salah ya ini adalah ulet Hongkong gengs Nah terus berikutnya ini ada maggot terus jatuh semua nggak apa-apa terus yang ini adalah superworm jadi superworm itu adalah Dia itu ulet Jerman gengs jadi kalau misalnya mealworm itu yang ulet Hongkong yang superworm itu ulet Jerman Terus yang berikutnya ini ada sickworm jadi sickworm itu ulet sutra nih gengs terus ada apa lagi ya bentar Nah ini sebenarnya produk-produk yang udah lama dikeluarkan terus kemudian ini ada varian terbarunya perkapsulan yang tentunya ini bahan-bahannya baru banget nih gengs Jadi ini tuna tuna fish jadi ini ikan tuna ya ikan laut tuna terus ini eggn atau adalah telur semut ya telur rang-rang atau kita bilang kroto ya gengs Nah terus ini ada kriket jadi kriket itu jangkrik kemudian ini ada hot chili What jadi isinya chili Ya jadi chili itu cabe ya gengs Cabe bukan cabe-cabean gitu Terus ini ada vegetables Nah ini itu isinya berarti persayuran I don't know Terus ini ada garlic nah jadi garlic itu isinya bawang putih ya gengs Nah disini aku mau nge-review dari mana dulu ya jujur aku bingung karena ini sebenarnya tuh pakan kapsul gitu loh gengs Aku juga udah cobain di ikan-ikan aku Nah sebenarnya sebelum aku review lebih lanjut Jadi ini aku kasih dulu tau ya bentukannya tuh kayak gimana Disini udah ada yang aku sobek Waktu aku kasih tau kalian pas unboxing itu Jadi isinya adalah kapsul kayak gini nih gengs Nih kapsul kayak gini Nah kalau misalnya yang aku buka ini kan yang udang Jadi dia itu kapsulnya kurang lebih seperti ini Ini agak besar-besar ya Untuk ukuran panjangnya dia mungkin sekitar 2 cm Terus milihnya apa ya diameternya itu mungkin sekitar 5 mm segituan gak sampai 1 cm Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau coba kapsul ini Aku sarankan untuk mencoba di ikan yang udah bisa mulutnya cukup untuk kapsul ini Jadi kalau misalnya aku sih rekomendasinya untuk ikan-ikan yang di atas size 15-17 cm Jadi kalau misalnya di bawah itu biasanya agak susah Kecuali kalau misalnya ikannya itu agak rakus atau geragas gitu ya Dia mungkin mau langsung caplok ini Nah terus kapsul-kapsul ini itu sebenarnya produk yang dikembangkan oleh Indonesia Cana Maru Squad Untuk pengganti pakan hidup Jadi sebenarnya kalau misalnya aku bisa kasih tau ke kalian Kita kan ada pakan untuk misalnya kita pakan harian gitu ya gengs Pakan harian itu seperti pelet kayak gitu Nah ini tuh sebenarnya basicnya kurang lebih sama seperti pelet gengs Bedanya kalau pelet itu kan sudah dipentuk menjadi misalnya pelet butiran-butiran Atau flakes kayak gitu atau apa ya Pokoknya dia udah berbentuk penggumpalan kayak gitu Nah kalau misalnya yang ini jadi dia itu benar-benar berupa bubuk gitu Jadi ini mungkin sejenis ekstrak-ekstrakan gitu ya gengs Tapi dikemas dalam bentuk kapsul Jadi kapsul-kapsul ini tuh murni isi dari misalnya ini shrimp udang gitu ya Jadi kandungan-kandungan yang ada di udang itu jadi satu di kapsul ini Tapi kalau misalnya dipelet-pelet itu kan ada campuran-campuran yang lain ya Entah untuk protein lalalala kayak gitu mungkin tambahan udang Terus ditambah mungkin jangkrik kayak gitu terus dikemas dicampur-campur Terus menjadi dia berbentuk pelet Nah kalau ini tuh benar-benar murni isiannya adalah yang ada di udang misalnya kayak gitu Buat teman-teman yang masih mau mencoba ya Dia itu karena berbentuknya tuh kapsul kayak tadi aku bilang ya gengs ya Jadi kapsul seperti ini Kapsul seperti ini nih kalau misalnya dimasukkan ke dalam air Dia itu kan nanti bakal-bakal hancur gitu ya gengs Kalau misalnya kayak kita nih minum obat jadi kapsul luk gitu minum gitu Itu kan nanti di apa ya di saluran saluran pencernaan kita itu kan bakal melebur Terus ya karena ini berbentuk bubuk-bubuk jadi lebih cepat untuk dicerna seperti itu gengs Nah kalau misalnya ini dimasukkan ke dalam untuk dikasih kepakan ikan Jadi makanya tadi aku bilang ikan-ikan ini tuh harus pertama harus sudah lulus untuk makan pelet Terus kedua kalau bisa diusahakan ke ikan-ikan yang rakus Atau ya dia nafsu makannya tinggi Atau dia itu pokoknya kalau misalnya dijatuhin sesuatu tuh langsung dimakan kayak gitu Karena ini kalau misalnya terlalu lama di air Dia itu bakal pernah-pernah nyoba kan pernah coba kan Kalau misalnya kita makan eh kita pegang kapsul nih Terus tangan kita basah atau kena dari air Dia bakalan melewet-lewet seperti itu Jadi ya karena ini bakalan hancur Ini kan semacam agar gitu ya gengs agar-agar Jadi ya ini gak direkomendkan untuk terlalu lama berada di dalam air Kecuali udah langsung dimakan nih sama ikannya kayak gitu Nah kemudian setiap-setiap dari pos-pos ini ya Misalnya ini shrimp ya yang aku pegang Dia tuh isinya semua itu 30 kapsul gengs Jadi kalau misalnya sama nih ya kayak aku Ikan-ikan aku kan makan setiap hari Jadi sehari sekali Jadi memang ini tuh dicukupkan untuk 1 bulan pemakaian 1 bulan kan ada 30-31 hari ya gengs Jadi 1 hari 1 kapsul Contohnya seperti itu Nah oke kita bakalan lanjut ke review berikutnya Aku bakal review dari yang depan dulu aja ya Eh apa yang belakang dulu aja ya Belakang dulu aja deh Jadi disini ada krep nih gengs Jadi krep itu kepiting Nah kepiting ini itu dia dituliskan Ada isiannya itu tepung cangkang kepiting Kalsium min 20% Protein 40% Lemak 7% Yang lainnya bisa kalian baca Ya jadi kalau disini aku mau Kasih tau ke kalian Jadi kurang lebih kapsul untuk krep ini Itu ditujukan untuk Pembentukan kalsium Jadi ya kalau misalnya untuk Pembentukan tulang pada ikan Atau misalnya kayak kerangka luar ikan Yang aku tau sih kalsium seperti itu ya gengs Nah itu bisa untuk Dimakankan sebagai ekstra Pakanan untuk ikan kalian Contohnya nih ya Yang Yang untuk Apa ya Kebutuhan kalsium lebih Jadi kalian mau bikin Tulang si ikan ini makin kuat Atau cepat untuk regenerasi Kayak gitu-gitu tuh bisa pakai ini Terus ada lagi nih ya Yang sebenarnya sejenis Dia itu tunavis Nah tunavis disini itu ada tulisan Nutrisinya adalah Tepung tunavis Terus fosfor D3 Sama asam amino Nah jadi Kebutuhan-kebutuhan tulang Itu bisa Kalian Berikan Krep tadi Atau tunavis Nah disini juga Ini tuh ada asam amino nya gengs Jadi Apa sih asam amino itu Asam amino itu Yang aku tahu ya Dia itu seperti Senyawa Dia untuk protein Gitulah intinya Sebenarnya Garis Garis ininya Dia itu penting untuk Metabolisme Sel Jadi Kalau misalnya yang kita tahu Misalnya kayak Ikan kalian sakit nih ya Atau misalnya habis digigit Sama ikan yang lain Itu kan bocel nih ya Nah dia itu Harus ditambah Makanan-makan yang mengandung Protein lebih Jadi untuk mempercepat Metabolisme Sel-sel dari Daging-daging yang terkelupas Tadi itu Nah itu Penting juga sih Adanya asam amino itu Jadi Sebenarnya Extra food ini tuh Multifungsi banget ya Banyak banget fungsinya Yang bisa kalian Sesuaikan lah Untuk ikan Biarnya ada yang Misalnya kalian cuma butuh Apa ya Untuk Pertumbuhan selnya aja Itu tuh ada Ini gengs Kriket Kalau gak salah Nah ya Di kriket ini juga ada Asam aminonya Dia asam aminonya Sebesar 10% Jadi bisa lah ya Kalian manfaatkan Seperti itu Terus nih Kalau misalnya Yang di Vilain monster Kapsul Cana Ek N Ya Atau Kroto nih gengs Cuma disini Ini Dia ada Kandungan dari Niasinnya Jadi Niasin itu apa Niasin itu gengs Ini aku Berdasarkan Search di google aja ya Jadi aku gak expert Dalam hal ini Tapi aku Sekedar sampaikan aja Kalian mau cari Lebih tau Boleh banget Atau nanti Kalian bisa Tambah-tambahkan Di bawah Mungkin ada Teman-teman yang Lebih paham Tentang hal ini Waktu aku sebutkan Bisa nih Kalian tambahin Di bawah Di komentar Jadi ada Pengetahuan lebih Ini buat teman-teman Yang lainnya Nah Dini Niasin ini Berdasarkan Aku search di google Ya gengs Dia itu Untuk kesehatan Saraf Pencernaan Kulit Jadi sebenarnya Ini itu Untuk mengatasi Kekurangan-kekurangan Yang dibutuhkan Untuk menyeimbangkan Di dalam tubuh Ya Khususnya Untuk saraf Pencernaan Dan kulit Itu tadi gengs Di Di varian yang Terbarunya ini Ini aku Agak Nose Ada tiga Tiga pakan Yang unik banget Dan aku gak bakal Ngerti kalau misalnya ini itu Dibutuhkan untuk ikan Sebenarnya yang garlic Aku tahu sih Jadi ini tuh Tumbuh-tumbuhan ya Padahal kan kalau misalnya Ikan cana kan ikan predator Nih gengs Tapi ini ada Tumbuh-tumbuhan Yang diperlukan Untuk ikan Yang sebenarnya Isiannya sih Yang dibutuhkan Sama ikan Nah jadi disini Ada hot chili Nah hot chili ini Dituliskan ada Untuk Antioksidan Dan vitamin C Sebenarnya Di tiga varian ini ya Hot chili Vegetable Sama Garlic Ini itu Kurang lebih Untuk Apa ya Untuk Kesehatan ikan Sebenarnya kayak gitu Jadi Antioksidan Ini kan fungsinya Apa ya Untuk Meningkatkan imun lah Seperti itu Ini vitamin C Juga Juga kan Kalau misalnya kalian Mau gak sakit ya Atau Biar gak terserang Penyakit lah Kita kan sering minum Vitamin C Seperti Seperti itu Gengs Kurang lebih sebenarnya Harusnya sama ya Nah kalau misalnya Di garlic sendiri Ini sering banget Ada di pakan-pakanan Yang Umum banget sih Kita temui Di pasar-pasar ikan Itu kadang ada Kalau misalnya kalian mau Baca ingredientsnya Kalian baca aja Kadang itu ada beberapa Yang isiannya garlic Nah kalau garlic ini Aku ngerti Memang fungsinya Untuk imun di ikan Jadi biar ikan itu Gak mudah sakit Terus Ya apa ya Intinya seperti itu sih Nah Yang di bagian depan ini Kan sudah ya Gengs ya ini Terus aku mau review Bagian yang belakangnya Sebenarnya Yang di belakang ini Aku beberapa Udah tahu Ini kalau yang stream itu Dia ada Astasantinnya Ya kita tahu ya Astasantin itu Butuh untuk Warna di ikan Kayak gitu Terus ada lagi Disini adalah Milworm Atau tadi Ular Ular Ulat Hongkong Kalau ulat Hongkong Ini juga ada Asam aminonya Yang tadi aku bilang ya Kalau misalnya Asam amino itu Untuk Pertumbuhan sel Ya kurang lebih Seperti itu Terus Yang maggot Ini maggot Ada ekstrak ether Nah ini aku gak ngerti Ini gengs Apa ini ekstrak ether Soalnya Aku cek tadi di google Juga gak ada Jadi mungkin teman-teman Yang lebih tahu Bisa nih tambahin Bantuin aku dong Biar menginformasikan Ke teman-teman Siapa tahu Ini dibutuhkan Untuk teman-teman Karena ini ada Banyak banget variannya Yang pastinya Harusnya kalau misalnya Ini diciptakan Dan dipasarkan Ini harusnya dibutuhkan Oleh masyarakat Kayak gitu Atau dibutuhkan untuk Ikan-ikan yang dipelihara Nah disini ada Superworm Atau ulat Jerman Ulat Jerman Disini ada tulisannya Posporus Posporus tuh Fosfor gak sih Jadi mungkin Kurang lebih sama ya Gengs Terus yang terakhir Disini ada Silkworm Gengs Silkworm ini Nutrisi Yang lain Dibandingkan Yang lainnya Ini tuh ada Glisin Serin Sama alanin Nah disini ya Yang aku Cari tadi Seperti biasa Andalan kita Tambah google Nah ini tuh Sebenarnya Sebagian aja loh Karena Yang aku tahu Dari produk Indonesia Cana Maru Squad Dia tuh Mengeluarkan Banyak banget lagi Ada katak Terus ada Apa ya Macem-macem Banyak banget lah Gengs Yang kalian bisa Searching sendiri Seperti biasa di Shopee Indonesia Cana Maru Squad ya Gengs Nah produk-produk ini Itu kan sebenarnya Pakan berupa Kapsul semua ya Gengs Tapi Dia tuh ada Pakan yang lain Dia tuh Modelannya Namanya Extra food Jadi ini tuh Kalau aku gak salah Ini adalah Pakan varian monster Nah varian monster itu Ada yang per kapsulan Ada dia Ada juga Ada yang extra food itu Berupa pakan keringnya Jadi Dalam satu poch Agak besar Agak besar ya Aku gak ada contohnya Disini Karena Itu ada di Warcopium's Aquatic Dia itu Pochnya agak besar Mungkin Seukuran Janker pack inilah Gengs Agak besaran Kayak gini Ini kan kecil nih Nah Dia itu isinya Kapsul Plus Sama Pakan keringnya Jadi kalau misalnya Krab nih ya Krab itu isinya Cangkang Kepiting itu tadi Plus kapsul Nah yang aku tahu Yang isiannya Dari extra food itu Silkworm ini ada Terus Superworm Dia ada Habis gitu Magot Dia ada Milworm Juga ada Terus Shrimp Atau udang Itu juga ada Sama krab Nah jadi yang aku tahu Dari extra food itu Itu tadi ya Kalau misalnya Yang varian-varian Terbarunya Jadi kayak Tuna Atau Egg N Atau Cricut Atau Garlic Dia itu gak ada Berupa pakan keringnya Jadi langsung berupa Kapsul Kayak gitu Gengs Gimana Kalian tertarik gak sih Nyobain Kapsul-kapsul ini Ke ikan-ikan kalian Sebenarnya ini adalah Salah satu Rekomendasi Pakan yang menarik Dan Ini sebenarnya kan Melengkapi Kebutuhan-kebutuhan Ikan ya Gengs Jadi siapa tahu Kalian berminat Kalian bisa cek langsung Ke shoppingnya Indonesia Cana Maru Squad Untuk yang Extra foodingnya Tadi Sebenarnya Di Warkop Yums Itu juga ada Tapi kurang lengkap lah Gengs Kalau misalnya Kalian mau beli Di shoppingnya Yums Aquatic Itu juga ada Nanti aku kasih linknya Aja ya Seperti bisa Kalian bisa cek Di description box Jadi Semoga informasi-informasi Ini membantu Dan kalian Yang mau mencoba Buruan cobain Beli Nah Tapi yang terakhir Aku mau kasih tahu Nih Gengs Nah Jadi Aku disini punya Collection card Nah collection card ini Itu Bisa kalian temukan Di setiap pembelian Dari Indonesia Cana Maru Squad Kayaknya sih Produk Perpeletan gitu ya Atau di produk Yang berisi Kemasan-kemasan ini Kalau misalnya Kalian beruntung Kalian bisa mendapatkan Collection card ini Nah collection card ini Itu isinya itu Ada Macem-macem nih Gengs Dia itu Ada Ada Gambarnya Yums Aquatic Terus Ikan Cana Yellow Terus ini Juga ada Cana Micro Palace Dan berbagai macam Ikan-ikan yang lainnya Jadi Ini sebenarnya Bisa buat kalian Mainan gitu ya Gengs Kayak Soalnya disini Ada kayak Attack-nya gitu loh Ini kalau yang Yums Aquatic nih ya Yang gambarnya Aku nih ya Ini tuh ada Tulisannya 975 Terus Disini ada 550 Jadi kalau Kayaknya sih Buat mainan Menurut kalian Ini buat mainan Kayak gimana Kayak buat main Remy Atau semacam Uno-unoan Atau semacam Kartu yang Ditos Kayak gitu Terus siapa yang Menang Nah Kalau misalnya kalian Tertarik Kalian bisa melakukan Pembelian Pakan di Indonesia Cana Maru Squad Jadi Thank you banget Udah nontonin konten Yums Aquatic Semoga aku bisa Menyajikan Semoga aku bisa menyajikan Banyak konten Yang bermanfaat Buat kalian Dan komen Sebanyak-banyaknya Kalau kalian mendukung Dari Yums Aquatic So see you To the next content Jangan lupa Kalian subscribe Karena Aku subscribe aja Sudah happy Oh iya gengs Jangan lupa Kalian yang mau Support Yums Aquatic Bisa klik Thanks di bawah Untuk Aku membuat Konten yang Lebih menarik lagi So see you Bye Bye Bye